Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan anten-anten nunggu buku yang dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jalan-jalan ke pasar kuto, muter sebentar nak beli papan Bang cek bicek balik lagi kita di anten-anten nunggu buku Bersama cek pikri selama sejam ke depan Alhamdulillah, Alhamdulillahirrohmanirrohim alamin Wabihin astain ala umuri dunia waddin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya iwal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Bang cek bicek yang insyaallah selalu dalam lindungan dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala Dimana beberado, hari ini syukur Alhamdulillah Bang cek bicek kita pacak bertemu lagi Tentunya di tanggal 16 Maret tahun 2024 Atau bertepatan dengan 5 Ramadan 1445 Hijriah Tentunya selama sejam ke depan Anten-anten nunggu buku bakal ngenjuk kewawasan Ilmu tentang Islam dan juga tentunya kita bakal bagi-bagi hadiah Tentunya pemirsa program ini Pacak berjalan berkat support dan dukungan yang luar biasa Dari sponsor-sponsor kita Hari ini pemirsa kita balik lagi Tentunya bakal ada tema yang kita bahas Hari ini mungkin pemirsa tahu bahwa bulan suci Ramadan ini Ya kalau pemirsa pergi ke pasar mungkin jam-jam 4, jam 5 ini ujinya Bulan yang penuh dengan bukuan Bulan yang penuh dengan takjil Makanan-makanan lemak berkumpul kalau di bulan ini Tapi pemirsa jangan sampai lupa bahwa Ramadan ini Merupakan bulan bertabur dengan rahmat Nah kira-kira pecakmanu pemirsa Apa yang dimaksud dengan bulan penuh rahmat ini Cakmanu cara kita mendapatkan rahmat di bulan suci Ramadan ini Kita bakal membahas Karena kita sudah bersama dengan guru kita Al-Ustadz Kiai Haji Amiruddin Muslim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat Ustadz? Alhamdulillah Selamat datang bertemu Ustadz Ya memang kita setahun sekali ditemu Tadi mengcik fikri Ustadz sudah ngejut ke Pada pemirsa bahwa tema kita hari ini Ramadan bertabur rahmat Nah mungkin ini kaget kita bakal membahas secara detil Ustadz Dan juga mungkin kaget kita bakal begabung Untuk penelpon yang nak bertanya Tapi sebelum itu Kita bakal denger ke dulu pemirsa Ini tausiah Untuk membuka segmen kita pada perjumpaan kita hari ini Tentang Ramadan bertabur rahmat Silahkan Ustadz Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillahi nahamaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'afiruhu wa na'udzubillahi min syururi anpusina wa min sayi'ati amalina. Mayyahadihillahu pala mudullalah wa mayyudhlil pala hadiyalah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil quranil karim. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rahmatallahi lawasi'atun. Sadakallahul azim. Para pemirsa Paltipi yang insyaAllah mudah-mudahan seluruh kita dirahmati dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para soimin dan soimat yang saat ini sedang menunggu akhir daripada hari kelima bulan suci Ramadan kita tahun ini. Kita maklum bahwa bulan Ramadan ini menjanjikan beberapa hal. Yang pertama Allah janjikan Ramadan ini menjadikan kita orang yang bertakwa. Sebab di dalam kalimat, kalimat Al-Quran itu, ayat Al-Quran itu. La'allakum tatakun. Yaitu orang-orang yang betul-betul puasa dengan dasar iman dan penuh dengan perhitungan, pengharapan, ridha Allah. Maka pasti dia menjadi orang yang bertakwa. Kalau di dalam gue berbahasa Arab, la'allah itu artinya semoga. Atau apa itu, mudah-mudahan. Akan tetapi, kalau dia masuk ke dalam ayat, bimakna taba'an. Berarti pasti. Kalau betul-betul kita imanan, wahdi sahaban, puasa ini, kita pasti menjadi orang yang bertakwa. Justru, surga itu diuntukkan, diperuntukkan, disiapkan bagi orang yang bertakwa. Kita sering mendengar ayat firman Allah dalam Al-Quran, surah Ali Imran. Allah menyatakan, وَسَارِعُمُ إِلَا مَوْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجِنَّةٍ عَرْضُهَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضُ وَعِدَّتْ سَلِلْ مُتَّقِينَ Jadi, huyiat, u'iddat huyiat, dipersiapkan bagi orang yang bertakwa. Siapa itu? Itulah orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah. Yang kedua, bahwa Ramadan ini menjanjikan kita beberapa hal. Ini berdasarkan apa yang disampaikan oleh Nabi kita. Ramadan awaluhu rahmah, wa awsatuhu mawfirah, wa akhiruhu ithqum minal nar. Ramadan ini awal. Awal-awalnya ini dan sepanjang Ramadan, bahkan sepanjang kehidupan, memberikan kita semacam pengharapan yang besar untuk mendapatkan rahmat. Rahmat dari Allah. Arti rahmat itu kemudahan. Kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada kita ini. Istimewanya kemudahan untuk beribadah. Mudah bangun malam, mudah untuk sedekah, mudah untuk beribadah, dan lain sebagainya. Itu namanya rahmat. Rahmat dari Allah. Dan rahmat ini sangat luas artinya sebenarnya. Datangnya Ramadan ini merupakan semacam rahmat. Bagi seluruh manusia. Bukan cuma orang Islam lagi. Orang yang tidak Islam lagi dapat rahmat. Bahasa kita, pemirsa rahmat itu loka. Loka itu rezeki. Rezeki. Baik itu uang bagi uang pebisnis, uang berjualan, berdagang. Apa yang disamping ke pikir tadi? Bahwa Ramadan ini menjanjikan kita untuk sama-sama kita menikmati kuliner, pelembang. Menikmati apa lagi? Bukuan, puasa, dan lain sebagainya. Ini namanya. Bukan cuma kita, wang yang di luar Islam pun. Dapat percian rahmat. Bukan lagi percian barangkali. Laitinya nih. Tersiram nih. Laitesiram nih. Karena apa? Karena Ramadan ini penuh dengan kasih sayang Allah. Rahmat. Yang ketiga. Rahmat dari Allah itu berupa ampunan. Sebagaimana kita sering dengar dari guru-guru kita. Baik itu di stasiun televisi yang kita cintai ini. Di masjid, di musyola, dalam keseharian. Bahwa Ramadan ini menjanjikan dengan kita ini ampunan. Wa'awu satuhu ma'ufiro. Ampunan dari Allah. Jadi segala dosa, kesalahan kita ini habis. Karena apa? Karena kita puasa ini. Nah, puasa ini bukan sekedar puasa. Tapi dasarnya itu yakin bahwa ini adalah perintah Allah. Yakin bahwa kita ini pasti mendapatkan, apa ini? Ganjaran. Wahdi sahabat itu penuh dengan perhitungan namanya. Ganjaran. Balasan, uji kita ya. Balasan. Nah, itulah hubungan yang berpuasa ini. Jadi segala dosa, kesalahan masa lalu itu. Apa yang galak disampaikan itu. Uji Nabi. Siapa yang puasa siang hari, malamnya terawih, malamnya diusawur. Dengan amal-amal yang sederhano baik. Tak perlu lah anak hebat-hebat niyan. Jadi dosa, kesalahan masa lalu itu habis. Ganti lagi gitu ya. Makanya kalau uang yang sudah puasa itu, kaget pecah budak kecil lagi. Bangso ada yang ngagak gitu balik dari masjid itu. Jangan marah gitu. Karena apa? Karena memang habis dosa kita nih. Nah, tinggal lagi. Tugas yang besar itu adalah untuk apa ini? Memeliharo. Nah, memeliharo kebersihan, kesucian, dan lain sebagainya. InsyaAllah kita sambung lagi. Baik. Pemirsa Hapal TV, di Mano Beberado, itu tadi sudah kita dengar ke, sebagai pembuka judul kita hari ini, Ramadhan bertabur dengan rahmat. Rahmat ini tadi, kata Ustaz Amiruddin, bahwa loka. Nah, kira-kira Ustaz, kalau kita ngomongi tentang loka, ini kan definisi uang ini macam-macam. Apalagi uang ini ngomongi rahmat, terkadang kebutuhan uang beda-beda. Sebenarnya, Tad, yang dimaksud dengan rahmat dalam agama Islam ini, apa baik, Tad, yang dimaksud dengan rahmat itu? Secara umum, rahmat itu artinya kasih sayang. Kasih sayang. Kasih sayang. Kasih sayang diberikan oleh Allah kepada kita hambanya ini, nah. Ada uang nak duit, kan? Tad, kan? Kalau ngomong dapat duit. Kalau rezeki itu secara umum, artinya dapat duit, gitu ya. Tapi yang lebih dalam lagi, rezeki itu banyak sebenarnya. Iya. Badan sehat, rezeki. Ada peluang untuk kita ibadat, rezeki. Rumah tangguh akor, rezeki. Budak-budak yang nurut kato, rezeki. Mudah nyari gawi, banyak. Bukan duit, baik. Kalau kita, apa, mendefinisi, mendefinisi, definisi ke, definisi ke, definisi ke itu, rezeki itu duit, cetek. Ini apa yang pemikiran kita? Banyak umum, maka itu, Tad. Iya, nah. Makanya, rahmat ini kasih sayang, Allah. Allah itu kasih dengan kita, Nina. Terutama sekali, kasihnya itu, yang terjingok, Nian. Yang terjingok, Nian. Kita masih ada kesempatan masuk puasa. Masuk, diunjuk kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan. Nah, yang ini yang perlu disyukur, Nian. Terutama sekali bagi dolor-dolor kita yang ada di luar, yang umurnya sudah, apa ini, umurnya sudah senior, kalau anda dikatakan ketua. Iya, sudah 70. Masih bertemu dengan puasa. Ini kesempatan. Kesempatan untuk dia minta ampun. Kesempatan untuk dia nambah amal, dan lain sebagainya. Jadi, arti rahmat itu kasih sayang, Allah. Nah, kasih sayang, Allah ini melebihi kasih sayang orang tua dengan anak. Jadi, kalau umpamanya kita khas sayang dengan anak-anak saja, ya, sepatutnya seumur kita inilah. Sayangnya kita dengan orang tua, dengan apa, dengan budak-budak ini. Segala kendak dia itu, kita kabul kegalau. Biasanya. Bahkan melebihi, berlebihan kadang-kadang itu ya. Itu kasih sayang orang tua dengan anak. Tapi kasih sayang Allah dengan kita ini, lebih segala-galanya. Kalau pacat kita hamba Allah ini, jangan sampai tercicip, masuk neraka. Kalau pacat jangan sarau dikubur. Kalau pacat matinya, jangan sakit. Itu namanya kasih sayang Allah itu kepada kita ini. Yuk, mana caru nak meraih kasih sayang Allah? Nah, itu kaget. Mana carunya? Jadi, kalau kita membahas rahmat ini tadi, pemirsa. Artinya kasih sayang. Jadi, apa yang kita dapat ke? Mulai dari kesehatan, rezeki. Bahkan tadi Ustaz Langan Toko bahwa pacat bertemu dengan bulan suci Ramadan ini, juga merupakan rahmat yang tentunya sangat luar biasa. Nah, jadi pemirsa dan juga Ustaz, mungkin kalau Ustaz ngomongin masalah kasih sayang, ini kan antara ada yang ngenjuk sama ada yang nerimu. Nah, kalau kita dengan wong tua ini, pecahnya untuk mendapatkan rahmat tadi itu, nurut apa dia kendak dia. Nah, kalau kita untuk mendapatkan rahmat dari Allah SWT tadi, ini Cak Manurut. Syaratnya. Jadi, ada satu ungkapan dalam agama itu. Ar-Rahimuna Yerhamuhumur Rahman Yerhamu Manfil Ardi Yerhamukum Manfissaman Ar-Rahimuna Yerhamuhumur Rahman Jadi, hamba Allah, makhluk Allah yang berkasih sayang itu, disayangi, dikasihi oleh Allah yang Maha Rahman. Nah, untuk mendapatkan rahmat dari Allah itu, mako Yerhamu Manfil Ardi. Kita sayangi penuh perhatian dengan makhluk yang ada di bumi, Yerhamukum Manfissaman. Jadi, yang di langit itu kasih dengan kau. Nah, jadi kalau kita umpamwanya kasih sayang dengan makhluk, umpamwanya dengan manusia. Manusia mana yang perlu kita kasihi, kita sayangi? Ya, makhluk yang lemah. Baik lemah fisiknya, maupun lemah ekonominya. Nah, orang yang tugasnya miskin. Miskin ini bahasa Arabnya Al-Buntu. Jadi, Al-Buntu ini perlu dikasihi. Makanya ini sarana untuk kita untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Uang Al-Buntu, Al-Buntu ini kita sayangi. Macam mana caranya sayanginya itu? Ya, kita tunjuk. Apa dia itu? Setelahnya itu, hadiah kek. Pemberian, bonus, apalagi itu ya. Cuman kadang yang Buntu ini banyak tingkah. Ya. Orang kita nak baiklah, Jutan. Dikit, yang banyak tingkah itu dikit. Yang banyak tingkah itu, yang banyak pola itu lah, nak. Ya, ya, ya. Tahadu, tahabu. Jika di konsepnya itu tahadu, tahabu. Tahadu itu artinya, Saling njok hadiah. Saling njok njokan. Tahabu. Kagak timbul rasa cinta kasih. Kasih sayang. Kalau kita nak disayangi uang, Kalau kita nak dikenang kebaikan, Kita gak njok. Tapi kalau kita, kita basah, Nanda njok uang, Siapa nak ngingat kita nih? Inilah jadi sunatullah. Bikri. Sunatullah, hukum alam. Bahasa kami dosun itu, natural of law. Wow. Itu bahasa dosun oki itu. Iya, iya. Jadi, siapa yang galak benjokan, Dia selalu kasih sayang. Apalagi kalau kita mampu nginjok uang. Irhamu manfil ardi. Kalau yang, Jangankan manusia, Jangan kan manusia. Hewan baik, hewan. Kalau kita galak nginjok makan, Tunggu nyo gitu. Iya. Umpamanya, Dasa kita ngomong, Hewan yang benerjis lah dosa. Ini bih apa? Koceng lah koceng. Koceng. Kalau kita galak nginjok koceng makan, Besok-besoknya kita ditunggu. Datang lagi dia. Itu koceng. Apalagi manusia, Pasti kan ada punya akal yang sehat, Pemikiran. Kalau hewan itu kan, Yang dia punya kan cuma naluri. Nah, naluri. Kalau yang galak di film-film itu anjing. Anjing. Kalau dia nginjok tulang, Oh, besoknya ditunggu. Apa yang nak nyelaka ke wong yang tuanya itu, Dibelanya. Itu hebatnya kasih sayang Allah. Nah, kasih sayang Allah ini, Baru sikok diturunkan di bumi ini. Ini biar kita lah berebut. Belum lagi yang 90. Allah itu punya kasih sayang, Rahmat. Rahmat tadi ya. 100. Jadi sikok diturunkan ke, 99 belum. Salah sikoknya. Salah sikoknya adalah, Kalau kita buko, kaget. Kalau kita buko. Kalau kita sahur. Ini, Yang kita nikmati makanan itu kan, Cuma sebuah sedilidah. Kaget. Yang 99 siswa yang nak disiap ke Tuhan itu, Itu terasa galau, kaget. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Terasa lemaknya model itu. Istilahnya itu ya. Lemak. Nah. Kalau di sini, di sini lah. Kapan lah keluar metu dari sana. Lain lagi itu. Iya. Iya, warnanya. Ini aroma. Tidak terjengok. Manu pizza, Manu pempek. Manu aduk. Manu pacat gitu. Baik, Ustaz. Jadi di awal ini, Pemirsa, Kita sudah mengenal, Apa itu Rahmat. Dan tadi sudah dijelaskan sama Ustaz. Bahwa Rahmat itu adalah kasih sayang. Atau bahasa pelembangnya, Pacat dikatakan dengan loka. Jadi jangan cuma kita berpikir bahwa, Rahmat itu cuma sebatas dengan duit. Jangan cuma sebatas dengan gawian. Tapi kesehatan, Umur panjang, Pacat kita bertemu di bulan seci Ramadan ini, Jika sudah merupakan Rahmat yang luar biasa. Sambil sini, Ustaz. Kita bakal balik lagi. Masih membahas tentang Rahmat dan bertabur dengan Rahmat. Pemirsa jangan beringgur kemano-mano. Tetap dengan kami di Anten-Anten Nunggu Buko. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Pemirsa WAL TV di Manuweberado. Balik lagi kita di Anten-Anten Nunggu Buko. Masih membahas tentang Ramadhan bertabur Rahmat bersama dengan Ustaz Kiai Haji Amiruddin Muslim. Jadi di segmen bertamu tadi, Pemirsa, Ustaz Amiruddin sudah membahas tentang Apodiyo itu Rahmat dan juga Cak Mano Carun Dapet Kenyuh. Nah, sekarang ini Ustaz, mungkin kita bakal membahas lebih dalam lagi. Kalau kita ngomongi tentang uang yang mendapatkan Rahmat atau kasih sayang, ini kan pasti identik dengan uang yang 100, yang uji kita itu 10 betul. Yang memang selama ini sholatnya, ibadahnya terjago. Nah, kira-kira untuk bulan suci Ramadhan yang mungkin sekarang ini seluruh golongan entah wong yang pernah hilap, entah wong yang pernah berbuat salah. Ini ada kemungkinan tidak, mereka juga mendapatkan Rahmat dari Allah SWT. Ya, jelas. Jadi, yang dapat Rahmat itu bukan cuman uang yang beriman baik, uang yang tak adibadat baik, bukan. Tapi banyak juga uang yang background, latar belakang kehidupannya itu agak kelem, wabu. Banyak yang dapat Rahmat. Karena apa? Karena fenomena, fenomena Ramadan ini lah sudah mendunyau. Karena apa? Karena Ramadan pernah dengan sayur syuhur, penghulu segala bulan. Jadi, segala kebaikan yang ada di dunia ini terhimpun, terkumpul di bulan Ramadan ini. Nah, tidak menutup kemungkinan bahwa ada celah-celah rahmat dari Allah, pintu hidayah yang dibukakan oleh Allah bagi uang yang selama ini bergelimeng dengan kesalahan, bergelimeng dengan doso, bergelimeng dengan masyad. Nah, gitu ya. Makanya banyak uang yang uang yang dari dunia-dunia hitam, abu-abu ya? Ya. Abu-abu dunia hitam yang memang tadinya udah sadar, udah insap, masuk Ramadan ini, dia balik lagi. Nah, balik lagi ke jalan yang lurus. Karena apa? Karena berkah Ramadan ini tadi. Ramadan yang penuh dengan rahmat, berkah, kasih sayang Allah ini, baca nyadar ke menginsapkan uang yang tadinya, berbuat zalim, berbuat doso. izin usah, anu, pemirsa yang sudah bergabung. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Mang? Dengan siapa di mana? Halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Mang C? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Nah, lampar kali, Mang. Waalaikumsalam ini. Halo, Mang. Tidengar tak suara ini? Jadi, Pak Api, rumah, Mang. Mang C, kecil-kecil dikit suara TV-nya. Tidak, kenar-kenar. Kecil-kecil dikit suara TV-nya, Mang C? Mang C, kecil-kecil dikit suara TV-nya. Mau nanya nih? Ya, gimana? Mau nanya apa? Mau nanya nih? Kan, bulan puasa kan, bulan puasa kan penuh lahmat, kata Pak Ustaz tadi kan. Maksud pun lahmat. Tapi, masih aja, masih ada aja orang yang sering nyakit. Saya ini Pak Ustaz. Tapi, kenapa bulan putih lama dan masih ada seperti ini Pak Ustaz. Terus, harus, harus gimana kayak orang seperti ini Pak Ustaz yang sering nyakit tempat kerja saya Pak Ustaz. yang buat saya ini sudah terhadap haji, saya sudah pekerjaan, tidak benar, yang salah saya perbaiki. Tapi, masih aja saya disalah-salahi Pak Ustaz. Sikapnya gimana, terus doa apa, supaya saya, iman saya kuat, tidak membalasnya Pak Ustaz. saya benar nangis ini Pak Ustaz, ini sekali. Tepat perjalanan saya, saya sudah perbaiki perjalanan saya, yang salah saya perbaiki. Tapi, masih aja disalah-salah ini. Gimana ini Pak Ustaz, doa apa saya harus doa apa terus gimana ini Pak Ustaz, menurut Pak Ustaz apa saya gimana menurut menurut Pak Ustaz gimana ini. Oke, 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 dapet. Makasih Bang C. Langsung kita jawab dengan Ustaz. Katanya Ramadan ini bulan penuh rahmat. Tapi, beliau ini masih banyak yang nyakiti, yang ngatuhi, yang benci, nak diapui, apa nak tangan ini, apa nak kita doa ke, apa maka mana, ini tinggalkan kita. Kalau didengar dari yang bertanya tadi, Pak Caknya, dia punya atasan. Punya atasan, punya bos, yang agak sangar Pak Caknya ini. Iya, Pak Cak Sangar. Jadi, inilah fungsi daripada puasa ini sebenarnya. Puasa ini untuk dapat mengendalikan hawa nafsu. Nah, li'an nasaum yukassiru syahwa. Puasa ini adalah untuk mengendalikan hawa nafsu. Jadi, kalau kita ada dapat intimidasi, inti, midasi, tekenan maksudnya. Iya, benar. Jadi, teken wong, diintimidisi, ya. Jadi, tak kati lain, kita ngadu cuma kepada Allah. Karena, po, karena bulan Ramadhan ini kan di samping punya kelebihan yang luar biasa. juga Ramadhan ini untuk kita berdoa. Nah, berdoa. Doa apa baik didengar. Bahkan, setiap malam kita ini ditantang oleh Allah. Untuk sama-sama kita curhat kepada Allah, berdoa kepada Allah. Aina wujud Tuhan di dalam hadis kutsi itu. Mana yang cinta dengan kami? Kami cinta dengan dia. Siapa yang minta ampun, kami ampuni. Siapa yang minta, kami kabul. Ini hadis kutsi. Setiap malam puas. Nah, kalau kita ternyata dapat tekenan dari wong-wong yang itu, wong yang soleh, pimpinan kita yang tak setuju, yang galak-nguyuk kita, yang caci kita, segala macam. Doa kebaik. Doa ke supaya dia dapat petunjuk hidayah. Berdoa ini, Bang, yang bertanya tadi, dengeri tak yang bertanya tadi? Ya, dengar. Berdoa ini bukan tak burulah nak bahas suara Arab ni. Ya, bahasa Indonesia. Sebab kita bukan wong-wong Arab. Tapi jangan jumpai tadi. Jangan jumpai. Jangan doa-doa buruk. Ya, nak benar itu. Ya. Jadi kita berdoa wasi kita baik. Bahasa yang memang resep di hati kita. Sesuai dengan tema apa dia yang nak kita doakin. Ya Allah, umpamanya, umpamanya, Ya Allah, tunjuklah petunjuk hidayah ke wong yang galak neken aku tu. Wong yang galak apa itu menyebar fitnah untuk aku ni nak. Ya. Buka kelah hatinya tunjuklah petunjuk hidayah. Itu baik. Ya. Engkau maha tahu. Kalau nak ngomong juga, boleh. Apa-apa. Aku ni nak bahasa Arab tapi aku tak ngerti. Ya Allah. Itu baik. Tuhan telah tahu bahasa-bahasa manusia, makhluk di dunia ini. Berdoa. Kapan berdoanya itu? Doa yang paling hebat itu ada yang banyak dilupa ke manusia yang puasa ni. Kapan itu? Waktu kita berbuka. Oh, kami inilah sudah berdoa waktu kita buka. Apa dia doanya? Allah membarikulana. Oh kan. Bukan itu. Belum itu. Itu baru lapor. Laporan. Bahwa kita lah sudah jalankan tugas puasa. Doanya sudah itu. Berdoa ni ya? Iya berdoa ni ya. Umpamanya sudah Allah malaka sumna. Itu kalau-kalau ya? Allah malaka sumna wabika amanna wa'ala rizki ka'aftar Nabi Rahmatika Ya Rahman Rahim Sudah itu berdoa. Sudah itu sebenarnya doa. Itu tadi kan cuma lapor bos lapor ya Allah akulah sudah puasa aku tahan lapar awas segala macam nah doanya sudah nah dia doanya itu terserah kita masing-masing nah kalau yang mamang yang bertanya tadi doanya itu tadi minta buka ke petunjuk hidayah jangan sampai dia musuh ya aku lagi jangan sampai dia jendem jangan sampai dia ngomong ke omongan yang nyakit kediati nah itu ya kalau yang masing-masing kita itu gantung dengan profesi masing-masing Ya Allah kau maha tahu Ya Allah aku memang punya beban kehidupan juga rezeki yang luas juga rezeki yang berkah itu kalau yang punya beban tanggungan budak-budak yang lagi sekolah lagi kuliah lagi santren atau Ya Allah engkau maha mengetahui akulah engkau uji selama ini supaya aku sabar kalau pacak tahun depan dapat aku ni kursi jangan tak dapat lagi yang nyalek ini nyalek supaya kita ini sebab kalau kita tak balik ke akidah banyak orang yang hilang keseimbangan Alhamdulillah kawan-kawan kita yang tak dapat yang tadinya dibekel dengan dengan Tauhid dengan akidah dengan keimanan itu insyaAllah mudah-mudahan dia nerima sebab ya tak baca juga kalau memang bukan punya kita walaupun dikejar mak mana baik tidak bakalan dapat tapi kalau memang punya kita ni kan walaupun mak mana orang nak ngejo ke nak ngebek punya kita itu tidak bakalan dapat memang punya kita dasarnya tadi itulah gambar kita bagus foto kita bagus tak dapat foto si komeng yang itu dapat kalau memang Allah gak naik ya itu sudah terjawab tadi salah si kok pertanyaan dari dolor kita yang sudah bergabung tadi jadi intinya memang kata ustad tadi jangan lupa berdoa karena waktu habis buka waktu yang mustajab jadi kalau memang memang pengen mendoakan dia memang hatinya terbuka diinjuk ke hidayah disitulah salah si kok momen yang pas mungkin gak pecah itu ustad ya akor mungkin kita balik lagi ngomongi tentang golongan-golongan uang yang mendapat ke rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala nah untuk uang yang pernah berbuat duso yang pernah berbuat maksiat yang masih mengharapkan mendapatkan rahmat di bulan seci ramadhan ini apa yang harus dilakukannya dulu ini ustad apakah harus sholat tobat dulu apakah harus apa yang yang pertama yang pertama kita gak boleh putus asa dulu jadi gak boleh putus asa gak boleh kecik hati dengan janji-janji Allah kamu jangan putus asa terhadap rahmat Allah dengan kita tanam kenidak putus asa itu bahwa rahmat Allah itu sangatlah luas jadi jangan kita kecik hati kita banyak doso banyak kesalahan lajunan gak lagi bertobat pintu pintu taubat terbuka lebar Allah itu pasti nerima taubat seseorang hamba itu selama nyawanya belum sampai ke tenggorokan jadi kalau sudah nyawanya di tenggorokan ini nak taubat manullah itulah yang dialami oleh Mangci Fir'un Fir'un iya Fir'un itu sebenarnya dia itu sudah hampir dapat dapat hidayah petunjuk hampir dapat cuman disempel mulutnya itu oleh Malaikat Jibril jangan sampai itu ucap dia kenapa karena pada saat dia nak menyusul Nabi Musa dengan dengan bala tentaranya itu dia itu lah berdetek nah ini celako ini celako ini tapi karena ditutupi dengan raso gengsi mako laju juga dia nyeberangi laut itu mengejar Nabi Musa itu nah saat-saat yang kritis itu manusia itu keluar manusia keluar ngaku iktirof ngaku kesalahan tapi nyawalah sampai di sini nyawalah sampai tenggorokan minta ampun pasti ampun ini nyawalah ini cuman itulah tadi takdir ketentuan Allah ini supaya ini jadi pelajaran pelajaran yang berharga untuk umat yang akan datang artinya jadi jadi pelajaran bagi siapa bagi kita yang hidup saat ini supaya kita ini jadi pelajaran kalau nak bertobat jangan jangan ditunda-tunda itu ya tobat langsung banyak orang yang bermaksiar itu dapat petunjuk hidayah terutama bulan ramadhan ini dengan bahkan ada orang yang memang bukan beragama islam menggunakan fenomena ramadhan ini halang kebagus islam halang kebagus dengan masuk ramadhan ini kehidupan ekonomi jadi hidup sudah itu rasa persatuan kesatuan kekompakan manusia di bulan ramadhan ini terjinguk di mana terjinguk di buku sahur bahkan ada nyaksikan apa dia ini saling kasih mengasihi saling injuk buku dan lain sebagainya ini yang membuat dia terenyuh ini yang bukan islam apalagi dia sudah pernah mengucapkan dua kalimat syahadat gampang baliknya gampang insyaallah sadar intinya wala wala tay'asu mir raw hillah jangan kita putus asa terhadap rahmat Allah baik jadi jangan putus asa jangan gara-gara ay hak jika napas sudah ditenggorokan barulah ditak baca lagi mungkin itu dulu ustaz untuk di segmen kedua ini pemirsa pal tv dimana web rado kita masih punya sikot segmen lagi kita masih membahas tentang ramadhan bertabur rahmat bersama dengan ustaz kia haji amiruddin muslim habis ini kita bakal balik lagi dan jangan lupa stand by hp hubungi ke 0711 38 0022 karena kita bakal bagi-bagi hadiah kita bakal balik sabit saya lewat sikot ini ma terima kasih banyak mang cbc balik lagi kita di anten-anten nunggu buko masih berbarengan dengan ustaz kia haji amiruddin muslim membahas tentang ramadhan bertabur rahmat jadi di segmen terakhir ini pemirsa kaget kita bakal bagi-bagi hadiah tapi tentunya sebelum kita buka layanan telepon di 0711 38 0022 kita pengen lanjut ke beberapa obrolan yang belum sempat dibahas tadi 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 sudah dibahas sama ustaz amiruddin bahwa pengertian dari rahmat ini apa dan juga siapa baik golongan-golongan yang bakal mendapatkan rahmat sekarang mungkin kita bakal membahas tentang caro apa dia amalan-amalan yang harus dilakukan yang namanya nak dapat ke loka ini kan nak bercaro dulu tidak mungkin kita tiba-tiba dapat ke rahmat tapi tidak katik hal yang kita lakukan ini amalan yang dianjur untuk kita dengan mudah dapat ke rahmat di bulan secara tahun ini baik di dalam kita menggapai atau nak nyari rahmat dari Allah itu tentunya itu ada ikhtiar ada ikhtiar paling tidak ikhtiar yang pertama itu bangun tengah malam bangun tengah malam untuk kita minta kepada Allah bermohon kepada Allah sebab manusia hamba yang paling dekat kepada Allah itu adalah hamba yang pada saat dia sujud terakhir solat malam waktu itulah kita berdoa minta kepada Allah supaya mendapatkan kemudahan rahmat rahmat dari Allah jangan sekali kita curhat dengan manusia kalau curhat dengan manusia itu tidak berdoa solusi tidak berdoa jalan keluar curhat kepada Allah mintalah kepada Allah minta rahmat minta kemudahan untuk kita sesuai dengan umur masing-masing ada yang nak minta supaya dia itu mudah mudah ibadah ada lagi mudah cara berbisnis nyari gawi ada lagi mudah di dalam sosial kemasyarakatan ada lagi orang yang mudah minta dimudah supaya nyari bini jadi bini jadi pasangan hidup nah terserahlah pedia permintaan kita wadda'awat mustajabatun doa doa da'awat itu artinya jama' dari doa kalau doa itu cuman sikok permintaan kalau da'awat lau ta'lamu umatima fi ramadhan latamannau antakun sanatakullaha ramadhan seandainya kita tahu rahasia dibalik ramadhan ini kita kepengen ramadhan ini bukan sebulan tapi lebih kenapa li'annadda'awat mustajabatun karena doa doa itu dikabulkan oleh Allah jadi kalau nak minta hidayah petunjuk dari doa itulah doa supaya kita ini mudah di dalam menjalankan kehidupan itu ya yang paling penting bagi kita ini mendapatkan ketenangan hidup itu yang paling penting ketenangan ketenteraman hidup itu yang paling penting tidak berguna dia hartanya banyak tapi dia gelisah tidak berguna namanya kesohor terkenal tapi dia tidak tenang karena dihantui barangkali dosa masa lalu ada kesalahan kesalahan zolim dengan wong tapi dalam islam ini yang paling penting adalah ketenteraman ketenangan jiwa kalau hati ini tenteram oh bukan main segala apa yang kita nikmat ini yang kita makan jadi nikmat nah ya tidak terlalu banyak mengeluar ke biaya keluar sudah subuh ngiru udara sembilan kali sehat itu namanya nikmat itu nikmat di dalam menjalankan kehidupan karena apa karena kita dapat rahmat tadi dapat apa ini kemudahan dari Allah ya minta minta jangan tak minta kapan lagi sebab di bulan ramadhan ini segala pintu pintu mustajab pintu-pintu kabulnya doa itu terbuka kalau aku ini tergantung dengan perasangka hambaku kalau hambaku itu sangka baik hambaku nyangka bahwa itu cepat dikabul ya cepat tapi kalau putus asa eh caknya aku ini tidak kabul doa aku ini karena yang itulah jadi jadi jangan sampai kita ini putus asa dengan rahmat Allah jangan galak juga dia harus optimisme jangan jangan sinisme eh salah tak pesimisme pesimisme harus optimisme semangat semangat mens ya ya itu baik jadi intinya bahwa Tuhan itu Allah itu membuka dibukanya pintu-pintu kabul doa minta itu minta rahmat itu dengan jalan berdoa itu lah nah yang kedua kalau kita nak mudah lagi tanamkan kasih sayang kepada makhluk nah jangan jangan ada rasa dendam dengan uang-uang ini terutama sekali dengan dengan tetangguh kita dengan kawan bisnis kita tidak usah dendam tidak usah apa tidak usah iri dengki tidak usah barangkali itu memang punya dia rezeki dia ya sudah kita syukur suatu saat Allah menunjukkan dengan kita hidup ini kan namanya giliran giliran kita belum mungkin giliran dia kaget giliran kita makanya menjalani kehidupan ini pecah roda pada hati sekali sekali kita kita di bawah jangan kita kecik hati pasti kita kebucuk puter jangan di pucuk jangan ladas puluh nah jangan keladasan kalau keladasan kayak nyungkem dia dia pasti kebawah giliran kita kebucuk itulah seterusnya ada nikmat jangan sombong kalau kita ditimpu musibah jangan pesimis suatu saat rahmat nah itu kira-kira tapi amalan-amalan ini ketika digawikin di bulan suci ramadhan setelah ini kan selesai kalau di bulan-bulan biasa ini kemungkinan untuk mendapatkan rahmat ini sama atau peluangnya lebih kecil kalau bukan ramadhan lagi sebenarnya antara ramadhan ini namanya sayidi syuhur sayidi syuhur itu penghulu segala bulan memang ada spesial sama halnya dengan hari hari ini apa dia hari yang spesial hari jumat sayidi ayam itu juga dalam 24 jam ada juga hari saat dimana yang istimewa nah itu ya umpamanya waktu yang tidur kita bangun hari istimewa kenamanya kan nah waktu itulah kita berpinta bermohon untuk dapat kalau amalan amalan khusus itu banyak terutama sekali di dalam dalam bacaan kita berzikir beratib Allahumma ini as'aluka rahmatan min indik tahdi biha kalbi watu min segala macam banyak ya ya Allah aku mengharapkan rahmat karunia dari engkau yang menunjukkan aku supaya aku berjalan di jalan yang lurus banyak itu cuman intinya tadi kita mohon baik nah termasuk ini mungkin dari tadi Ustadz sudah banyak pemirsa yang memohon mangkuk dapat loka di segmen terakhir ini nah pemirsa pal tv dimana bebrado saatnya kita kurma kuis ramadhan persembahan dari lipo dan palembang square kuis anten-anten nunggu buku dipersembahkan oleh nah langsung bayi untuk pemirsa bergabung di 0711 38 0022 kalau cek pikir nanya apa dia passwordnya langsung bayi kaget jawab dengan palembang square mall passwordnya itu dunia belanja hiburan keluarga jadi kalau cek pikir ngomong palembang square mall jawabannya dunia belanja hiburan keluarga untuk pemirsa yang beruntung kaget langsung mendapatkan voucher belanja senilai 250 ribu nah jadi ini ustad bukan cuman kita ngedapet ke ilmu baik di setiap episode dari anten-anten nunggu buku ini tapi luar biasanya bagi-bagi voucher 250 ribu mau ke PS oh ya man aman lah itu aman lah itu pacar beli baju pacar beli sepan nah ini sudah ada yang bergabung assalamualaikum dengan siapa dimana assalamualaikum dengan siapa dimana halo halo waalaikumsalam iya dengan siapa dimana bu halo halo dimana bu bu Nur dimana halo ya halo bu Nur dimana bu lokasinya di pelaju oh di pelaju di gangsa tria mantap passwordnya bu palembang square mall di pelaju di gangsa tria passwordnya bu di pelaju di gangsa tria ya passwordnya bu palembang square mall dunia belanja dunia belanja hiburan keluarga mantap bu Nur tolong dikecik dikit bu suaro tv di rumahnya mangko dunia belanja hiburan keluarga iya bu coba kecik dikit bu suaro tv di rumahnya bu mangko pacar lemak dengar pertanyaan yang dijuang oleh cek pikri sudah siap bu pertanyaannya sebelum puasa kita dianjur kebangun malam untuk A solat sunnah atau B sahur apa bu jawabannya insyaallah siap apa bu D sahur sahur mantap selamat untuk ibu Nur dari pelaju yang mendapatkan hadiah voucher belanja senilai 250 ribu persembahan tentunya dari Lipo Malls dan palembang square kuis anten-anten nunggu buku dipersembahkan oleh baik jadi terima kasih untuk ibu Nur dari pelaju yang sudah menjawab pertanyaan dan juga mendapatkan hadiah ya turi jangan lupa datang bu kepal tv di hari kerjo jam kerjo dari jam 9 sampai jam 4 sore bawa foto kopi ktp langsung ditunjuk hadiahnya voucher senilai 250 ribu ini salah contoh pemirsa bahwa yang sudah dikatakan oleh ustad tadi ramadhan ini adalah bulan yang penuh dengan rahmat salah sikonya dulur kita tadi mendapatkan rahmat meli sepan meli baju lewat gawin dapat hadiah dari anten-anten nunggu buku ini tadi jadi pemirsa dari awal sampai akhir tadi kita sudah lengkap membahas jalanan kita tema kita hari ini tentang ramadhan bertabur rahmat tapi mungkin sebelum menutup perjumpaan kita ustad boleh ngejut ke kesimpulan dari tema kita hari ini silahkan ustad bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah kita sudah hampir di penghujung kesimpulan daripada apa yang kita diskusikan apa yang kita sampaikan tadi bahwa sesungguhnya rahmat Allah itu sangatlah luas jadi bagi siapa akan mendapatkan rahmat dari Allah ada yang mendapatkan rahmat di dunia ini di dunia ini dapat rahmat ada lagi yang dapat di dunia dan dapat di akhirat makanya doa pemungkas doa sabu jagad yang kita baca itu Rabbana atina fi dunia hasana wafil akhirati hasana wakina azabannar jadi bagi kita ada wong yang dapat kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat itulah kita wong yang beriman cuman rahmat itu ada yang disisau ke tidak galau-galau dingjuk ke oleh Allah di dunia ini ada lagi ada lagi ada lagi rahmat Allah itu diunjuk ke di dunia ini tapi di akhirat tidak itu siapa itu itulah wong yang tidak beriman kepada hari kemudian tidak beriman kepada hari akhirat dia ngomong akhirat itu tidak berganti surga tidak berganti padang masyar tidak berganti neraka tidak berganti tapi dapat rahmat dari Allah galau-galau dapat rahmat itulah yang disebut dengan rahmannya Allah rahmannya Allah itu dinjukkan dengan wong yang beriman atau idak kalau galau-galau dinjukkan oleh Allah tetapi di akhirat tidak berganti itu yang kita sebut dengan kalau ada orang yang tidak perlu rajin semayang tidak perlu rajin ke masjid tidak perlu rajin berbuat baik tapi rezekinya lancar rezekinya lancar bahkan lebih-lebih dari orang semayang kadang-kadang semayang buntu itu ujian pulak barangkali apa dia namanya itulah yang disebut dengan istidraj uluran Allah dia dah semayang tapi rezekinya rancar lajulah wajib Tuhan lajulah kaget kau kumbek secara langsung pingsan kau stres makanya rahmat Allah itu jangan terlalu meninabobokkan kita ini supaya lalai dari bersyukur bersyukur dengan dengan rahmat Allah ini umur sudah ada kesempatan sudah ada manfaat kita tidak tahu puasa yang akan datang bertemu lagi kita jadikan Ramadhan ini Ramadhan yang terindah Ramadhan yang punya penuh dengan makna dapat mendidik kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu ta'ala mudah-mudahan ada hikmahnya baik terima kasih banyak ustad siap ilmu yang luar biasa hari ini tentang Ramadhan bertabur rahmat tentunya pemirsa pal tv juga kami ucap terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung yang sudah bertanya yang sudah dapat ke hadiah tadi untuk pemirsa yang mungkin belum sempat bertanya tadi jangan sedih jangan kecik hati karena besok masih banyak episode episode kita tentunya di anten-anten nunggu buku kita ucapkan juga terima kasih banyak untuk sponsor kita yang selalu setio nyuput acara kita pemirsa kita ucapkan terima kasih untuk basnas kota palembang di pomols palembang square palembang icon catering usaha muda catering sirli megawisata di divaldian wedding organizer putri pinang masak duo dan juga tentunya pemirsa besok jangan lupa kita bakal balik lagi di anten-anten nunggu buku dari jam setengah limo sampai para buku cuma di pal TV memang punya air kata kemang cek pikri pamit undur diri wabilahitopik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh keifa wabarakatuh wabarakatuh Terima kasih.